Hai sahabat asuransi, tahukah kamu istilah frugal living? Frugal living tuh bukan artinya pelit loh, tapi gaya hidup yang mengedepankan mindfulness. Frugal living itu berarti mengurangi kehidupan yang konsumtif yang sering terjadi nih belakangan ini, supaya nanti pengeluaran kita gak lebih besar daripada pendapatan. Karena berdasarkan data dari ID score, tunggakan total pay letter di April 2023 itu naik sebesar 72,6% dibanding tahun lalu. Banyak banget ya, dan sekarang total-totalnya tuh menjadi 3,28 triliun. Frugal living itu bisa diterapin oleh siapa aja. Makanya disini aku mau share nih 3 elemen penting untuk memulai hidup frugal living. Yang pertama adalah saving. Ini bisa berupa cash, tabungan, dan juga deposito. Ini penting banget loh mempersiapkan diri kita kalau terjadi inflasi. Dan yang kedua adalah investment. Jangan sampe nih masa muda kita foya-foya, masa tuanya melarat. Ada beberapa instrumen investasi yang bisa kamu pilih, contohnya adalah obligasi, reksadana, emas, properti, saham, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah protection. Nah ini penting banget nih ya, untuk diri sendiri, bahkan juga buat keluarga. Salah satu proteksi yang harus dimiliki tentunya adalah asuransi dong. Selamat mencoba dan semangat ya untuk memulai hidup frugal living. Daaah!